Terima kasih Mengenai hal ini Allah SWT di dalam surah Al-Hajj Ayat 34 tadi mengatakan Jadi yang memenuhi kriteria dalam udhiyah atau penyembilihan ini adalah bahimatul an'am Bahimatul an'am disini tidak lepas dari tiga jenis hewan Yaitu al-ibil atau unta kemudian al-baqar atau sapi dengan segala jenisnya tentu Dan al-ganam, al-ganam ini adalah kambing dengan segala macam jenisnya Nah jadi kalau di daerah kita tidak ada unta ya disini Yang menyebar di sisi kita adalah sapi dengan segala jenisnya Dan kerbau ini juga masuk ke dalam jenis sapi ya Kemudian kalau kambing di Indonesia ini banyak jenisnya ya Ada kambing kacang, kambing hetawa, kambing biri-biri Ada kambing garut yang tanduknya besar Ini masuk ke dalam hewan-hewan yang termasuk bahimatul an'am Yang disyariatkan untuk disembelih waktu udhiyah Ayam tidak termasuk? Tidak, jadi unggas-unggas tidak masuk Meskipun dia binatang ternak tapi kalau dia tidak masuk bahimatul an'am Karena dia termasuk unggas, dia tidak masuk bahimatul an'am Sehingga dia tidak boleh disembelih dengan niat untuk berkorban Jadi ibadah-ibadah yang telah ditentukan Allah waktunya, tempatnya, jenisnya Maka tidak boleh dilakukan di luar ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT Ada pun syarat yang harus dipenuhi dalam menyembelih oleh hewan itu adalah Yang pertama adalah hendaknya yang disembelih itu adalah bahimatul an'am Tidak keluar dari tiga jenis ini tadi Nah kemudian hewan yang disembelih ini tadi telah cukup umurnya Ya ini apabila dia jenisnya unta maka dia harus memenuhi lima tahun Kalau dia jenisnya sapi maka harus memenuhi dua tahun Kalau dia kambing maka dia harus memenuhi satu tahun dari jenis kambing kacang Atau kambing jawa ya, kambing etawa, sejenis itu kambing garut mungkin ya Kemudian kalau dia jenisnya kambing biri-biri atau domba itu cukup dengan umur enam bulan Dia sudah boleh dikorbankan Kalau kurang dari itu, misalkan unta kurang dari lima tahun Sapi kurang dari dua tahun, kambing kurang dari satu tahun dari jenis kambing jawa itu tadi Dan kambing biri-biri kurang dari enam bulan Maka itu tidak sah dianggap sebagai udhiyah Nah kemudian itu tadi berkenaan dengan umur Kemudian syarat yang ketiga adalah Hendaknya hewan yang akan dikorbankan ini tidak memiliki aib Yang dilarang di dalam syariat Ada empat aib utama yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah dijadikan hewan kurban Yang pertama adalah buta sebelah matanya Rusak sebelah matanya Yang sangat tampak kerusakannya Ataupun tidak rusak bentuk kelopak matanya Tapi dia ada putih di matanya Nah seperti itu Kemudian cacat Bincang misalkan Itu tidak boleh cacat badannya Yang ketiga hewan yang sakit Ketahuan sakitnya Dan ini hal-hal yang seperti ini juga harus diketahui oleh Bukan hanya orang yang akan menyembeli Tapi orang yang menjual Orang yang menjual hewan-hewan kurban itu Mestinya mereka memahami aturan Allah dalam menjual hewan-hewan kurban Yang keempat adalah penyakit ini adalah kurus Kurus terlalu kurus hewan kurbannya Sehingga tidak mempunyai daging Kalau disembeli cuma bikin capek saja itu Jadi tulang-tulang saja isinya kan dibalut kulit Jadi para pedagang jangan membuat siasat untuk menutup-nutupi ini Maka jujurlah dalam berdagang Dan orang yang membeli juga harusnya jeli dalam memilih Nah ini berkenaan dengan syarat yang ketiga Hendaklah tidak ada aib yang dilarang Kemudian hendaklah disembelih pada waktu yang telah ditentukan Artinya ibadah kurban itu hanya akan dianggap sebagai ibadah kurban Apabila dia dilakukan setelah sholat idul adha Sampai nanti terbenamnya matahari di hari tashrik yang terakhir tanggal 13 Pada masa itulah 4 hari itulah seseorang bebas melakukan ibadah kurban Dengan kriteri yang telah disebutkan tadi Ya baik terima kasih Ustaz atas ilmunya untuk hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Tadi sudah banyak Ustaz jelaskan baik tentang hakikat penyembelian hewan kurban Waktunya, hukumnya dan juga tadi hewan-hewan apa saja yang harus dikurban Ataupun yang walau dikurban Baik Ustaz tidak terasa hampir 30 menit kita bersama dalam program spesial hari Aropah ini Insya Allah nanti ada juga live khutbah Aropah Yang nanti akan tayang pada pukul setengah 5 ya setelah program ini Baik sahabat keluarga muslim Akhir kata saya Adi Melia atas nama kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh